Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Amorah Sayang Oh ya teman-teman Seperti biasa ya hari ini Aku tuh mau berbagi Tutorial lagi tentang Cara mengisi e-custom declaration Secara online Kalau dulu mengisi e-custom declaration Itu dilakukan Di dalam pesawat Dan saat mau landing di Indonesia ya teman-teman Tapi kalau yang sekarang itu Lebih enak, lebih mudah Dan lebih gampang ya teman-teman Jadi untuk cara mengisi E-custom declaration itu Bisa dilakukan secara Online Dan untuk pengisiannya bisa Dilakukan 2 hari sebelum penerbang Atau misalkan kalian itu Pergi ke bandara nih hari ini Sudah check in dan sambil Menunggu boarding pass Itu kalian juga bisa sambil mengisi E-custom declaration Untuk mengisi e-custom declaration ini Syarat utamanya itu adalah Paspor dan tiket atau boarding Isi data sesuai yang ada di paspor Dan buat kalian atau buat teman-teman Semuanya yang tidak paham Cara mengisi e-custom declaration Secara online Teman-teman juga Jangan takut ya Karena Mengisi e-custom declaration itu Bisa dilakukan juga Saat ketibaan di bandara Di bandara itu ada Mesin-mesin komputer Untuk mengisi e-custom declaration Dan teman-teman juga bisa Meminta bantuan Ke petugas yang ada di bandara Jika Tidak paham atau Tidak mengerti ya teman-teman Jadi jangan takut ya Oke ya teman-teman Langsung saja ya Ke tutorialnya Pertama-tama Kalian buka dulu Aplikasi Google Chrome Seperti ini ya Tampilannya Dan langsung saja Ketik HTTPS Titik 2 Garis miring 2 E-cd E-cd Dot Bejukai Dot Go Dot Id Seperti ini ya teman-teman ya Jadi langsung saja Klik Nah nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya Barang penumpang Disini ada juga pilihan bahasanya ya Misalkan kalian pengen Pilih bahasa apa ya Kalau saya pilih bahasa Indonesia saja Karena saya orang Indonesia ya Jadi biar lebih mudah dan gampang Tapi kalau kalian misalkan pilih bahasa Inggris atau apa terserah ya Oke ya teman-teman disini ada Data penumpang ya Disini kalian harus isi dengan benar ya Dan lengkap ya Sesuai dengan Yang ada di paspor Jadi disini ada nama lengkap Ini datanya aku gak salah saja ya teman-temannya Cuma untuk tutorial saja Jadi bukan asli ya Di bawahnya lagi ada email ya Dan email ini opsional ya teman-teman ya Boleh diisi Boleh juga enggak Tapi lebih bagus sih diisi ya Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu Nanti ada pemberitahuannya Lewat email Nah di bawahnya lagi ada nomor paspor Silakan diisi sesuai dengan nomor paspor kalian Masing-masing Kalau saya ini Ngasal saja ya Karena untuk tutorial loh ya teman-teman Bukan asli ya Terus di bawahnya lagi ada kebangsaan Silakan pilih kebangsaannya apa ya teman-teman ya Disesuaikan saja ya Disini ada pilihannya banyak sekali Tapi kalau kita orang Indonesia Pilih Indonesia Dan di bawahnya lagi ada tanggal lahir ya Tanggal lahir, bulan, dan tahun ya Diisi sesuai dengan tanggal lahir kalian berapa Ini aku gak salah saja ya teman-teman Di bawahnya lagi ada pekerjaan Silakan pilih-pilih saja pekerjaannya apa Disini aku pilih pekerjaan lainnya saja ya Dan di bawahnya lagi ada alamat di Indonesia Hotel atau alamat tinggal Jadi disini kita bisa menulis nama kotanya saja Itu gak apa-apa ya teman-teman ya Misalkan kayak saya itu di Jirebon Itu tulis Jirebonnya saja gak apa-apa ya Dan di bawahnya lagi tempat kedatangan Tempat kedatangan itu disesuaikan saja Bandara kalian itu dimana gitu ya Misalkan ada disini kan ada Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, Yogyakarta Lombok, Majalengka, Makassar, Manado, Kanbaru, Aceh, Padang, Balikpapan Jadi silakan disesuaikan saja ya teman-teman ya Silakan pilih-pilih sendiri Kalian itu tempat kedatangannya di mana Atau bandara kedatangannya di mana Ini saya contohkan di Jakarta saja ya Soekarno-Hatta Karena saya turunnya di Jakarta ya teman-teman Nah di bawahnya lagi Ini ada nomor penerbangan Atau pelayaran Atau pengangkutan lainnya Jadi kalau misalkan Contohnya kalian itu Naik kata Pesifik, kata Garuda dan yang lainnya Itu ditulis disini ya Nomor pesawatnya ya teman-teman Contoh misalkan saya kan naiknya Garuda ya GA berapa gitu ya Gini aja ya Nah ini ada kan GA 9895 Ini cuma untuk contoh saja ya Di bawahnya lagi ada tanggal kedatangan Silakan pilih Disesuaikan saja ya Tanggal kedatangannya Tanggal berapa disini Ada tanggal 27, 28, 29, 30 Saya contohkan 29 saja ya Nah jika sudah diisi semua Kalian bisa cek lagi ya Datanya sudah benar Atau belum gitu ya Dicek lagi Gak apa-apa Misalkan sudah benar semua nih Tinggal klik next saja Yang ini Nah disini ada data tambahan Jumlah bagasi yang dibawa Misalkan teman-teman itu Bawa bagasinya cuma 1 Tulis 1 Tulis 1 ya disini Misalkan ada 2, 3, 4, dan seterusnya Tinggal ditulis saja Disesuaikan saja Tapi kalau misalkan teman-teman Tidak membawa bagasi Digosongkan saja ya 0 seperti ini ya Kalau misalkan teman-teman Bawa ya Tinggal ditulis saja Ini saya contohkan 0 ya Teman-teman Tidak membawa bagasi Nah di bawahnya lagi Ada jumlah bagasi Yang datang Tidak bersamaan Jadi Bagasi yang datang Tidak bersamaan Itu Misalkan Kita itu Sebelum pulang ke Indonesia Itu kan kita Kirim paket Atau kargo Atau mengirim barang ya Teman-teman Kalian tulis disini Misalkan ada 1 kardus 2 kardus Dan seterusnya Dan jika tidak ada Digosongkan saja Ini saya contohkannya Tidak sedang Mengirim barang Atau tidak sedang Mengirim kargo Atau tidak sedang Memakai barang Jadi saya Kosongkan ya Dan di bawahnya Lagi ini Ada jumlah Anggota keluarga Yang berpergian Bersamaan Misalkan Ini contohnya ya Teman-teman itu Pulang ke Indonesia Tidak sendirian ya Misalkan Bersama suami Atau bersama teman Atau bersama keluarga Atau bersama anak Dan lain-lain ya Pokoknya tidak sendirian ya Kalau misalkan sendirian Itu ini Digosongkan saja Tapi kalau misalkan Sama keluarga Sama suami Atau sama anak Diisi ya Disesuaikan Misalkan Berdua Atau bertiga Berempat Atau berlima Dan seterusnya Tinggal tulis saja Diisi ya Diisi ya Disesuaikan saja Nah ini kan sudah Semua ya Saya contohkan Nol semua Karena saya Pulang ke Indonesia Sendirian Dan saya juga Tidak membawa bagasi Dan saya juga Tidak sedang Mengirim kargo Atau paket Atau mengirim barang Jadi semuanya Saya kosongkan ya Teman-teman Langsung Klik next Nah disini Ada Barang penumpang Barang bawaan Jadi Barang apa saja Yang kita bawa Disini kan ada Keterangannya Ada hewan Ikan dan tumbuhan Termasuk produk Yang berasal dari Hewan ikan Dan tumbuhan Jika teman-teman Membawa Yang ada Di tulisan ini Tinggal Klik yes Saja Seperti ini Jika tidak ada Ya No saja Jadi disini Ada keterangannya Harga satuan Valuta Ukur Urayan barang Jumlah barang Satuan Kategori Dan nanti tinggal Klik Add saja Seperti itu ya Teman-teman Tapi karena Saya tidak Membawa Jadi saya Klik No saja Ya teman-teman Nah disini Di bawahnya lagi Ada narkotika Psikotropika Prekursor Obat-obatan Senjata api Senjata angin Senjata tajam Padang Pisap Amunisi Bahan peledak Benda Atau publikasi Pornografi Misalkan Ada Kalian bawa Barang-barang ini Tinggal klik yes Saja Jadi kalian Baca-baca Sendiri saja ya Soalnya Kalau saya bacakan Semua itu Memerlukan Banyak waktu ya Teman-teman Jadi seperti itu Kalian bisa Cek-cek sendiri saja Baca-baca sendiri saja Sampai selesai Soalnya ini panjang banget Jadi gak mungkin Saya bacakan semua ya Teman-teman Disini ada Uang Dan Atau Instrumen Pembayaran lainnya Dalam rupiah Atau dalam mata uang Asing senilai Seratus juta Atau lebih Jika teman-teman Membawa uang Lebih dari Seratus juta Itu kalian Isi dengan jujur ya Teman-teman ya Tinggal klik yes Saja Jadi seperti itu Tapi kalau nilainya Kurang dari seratus juta Ya gak perlu Gak apa-apa ya Jadi seperti itu Disini dibawahnya lagi Ada uang Karatas asing Paling sedikit setara Satu miliar ya Teman-teman Jadi kalau teman-teman Membawanya lebih dari Satu miliar itu Kalian klik yes Saja ya Teman-teman Gak apa-apa Dan disini Ada lebih dari 200 batang Sigaret Atau 25 batang Cerutu Atau 100 gram Tembakau Iris Atau hasil tembakau Lainnya Dan 1 liter Minuman Mengandung Etil alkohol Untuk penumpang Atau Lebih dari 40 batang Sigaret Atau 10 batang Cerutu Atau 50 gram Tembakau Iris Atau Hasil Tembakau Lainnya Dan 350 Mililiter Minuman Mengandung Etil alkohol Awak sarana Pengangkut Jadi kalau Misalkan Teman-teman Membawa Barang tersebut Lebih dari Yang ada Di tulisan ini Teman-teman Harus ada Laporannya ya Pilih yes Gitu ya Teman-teman ya Tapi kalau Misalkan Teman-teman Membawanya Cuman Satu liter Atau yang Sesuai Dengan Peraturan Itu gak apa-apa Dan dibawanya Lagi adalah Barang untuk Keperluan pribadi Yang dibeli Atau diperoleh Dari luar negeri Dan tidak akan Dibawa kembali Ke luar negeri Dengan nilai Melebihi 500 USD Untuk penumpang Atau 50 USD Untuk Awak sarana Pengangkut Jadi Teman-teman Tinggal Di Baca-baca Sendiri Saja ya Misalkan Teman-teman Tidak Membawa Barang Yang Ada Di tulisan Ini Ya sudah Biarkan Saja Seperti ini No Semua Ya teman-teman Dan Langsung Klik Next Nah Benar 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 Kalau Misalkan Teman-teman Itu Ah Sudah Tidak Mau Registrasi Ini Dan Lain-lain Cukup Mengisi Custom Declaration Aja Jadi Ini Biarkan No Saja Teman-teman Dan Disini Juga Ada Keterangannya Disini Ada Keterangannya Juga Perangkat Telepon Seluler Komputer Genggam Dan Komputer Tablet Yang Berbasis Seluler Yang Diperoleh Dari Luar Negeri Daerah Pabian Yang Belum Melakukan Pendaftaran IMEI Dan Disini Dibawahnya Lagi WNA Yang Mengunjungi Indonesia Tidak Lebih Dari 90 Hari Tidak Perlu Melakukan Registrasi IMEI Pada Biaya Cukai Di Tempat Kedatangan Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Oke Teman-teman Langsung Klik Next Saja Nah Disini Kan Ada Pernyataan Ketentuan Barang Bawaan Penumpang Disini Harus Di Checklist Ya Teman-teman Seperti Ini Saya Telah Mengetahui Ketentuan Infor Barang Penumpang Dan Menyatakan Bahwa Yang Saya Nyatakan Adalah Benar Dan Misalkan Kalau Sudah Kalian Pahami Sudah Di Checklist Tinggal Klik Send Saja Ya Teman-teman Dan Nanti Akan Mendapatkan QR Code Atau War Code Dan QR Code Tersebut Atau Barcode Tersebut Itu Harus Discarin Dan Disimpan Di Dalam Handphone Kalian Masing-masing Dan Itu Nanti Misalkan Sudah Sampai Di Bandara Kedatangan Setelah Kalian Ambil Bagasi Itu Kalian Harus Discan Barcode Tersebut Dan Setelah Discan Kalian Barulah Bisa Keluar Dari Bandara Jadi Seperti Itu Oke Teman-teman Sampai Disini Video Hari ini Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Yang Ingin pulang Ke Indonesia Dari Luar Negeri Semoga Perjalanannya Lancar Selamat Sampai Tujuan Terima Kasih And Bye Bye See you On Next Video Ya